Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri di channel Khairul IMT Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian kita yang tadi Yang cukup membuat pusing ya cukup membuat otak panas karena tadi cukup banyak yang gagal Maka dari itu bagi yang penasaran kenapa bisa error kenapa bisa gak jalan Silahkan simak video ini nanti beberapa error yang saya lihat selama ujian tadi nanti akan saya katakan Oke saya sudah punya soalnya itu ada soal A Nah soalnya kayak gini ya ini soalnya harusnya tidak susah Nah harusnya kalau teman-teman belajar konsep mengerti bagaimana konsepnya Oke kita bikin dulu buka dulu korlan kita Ya kita kayak gini aja Nah apa yang akan kita bikin kita bikin dulu bagian kepalanya atau headnya itu library nya atau bisa juga dibilang modulnya Nah oke kita bikin ini harusnya sudah hafal ya Bagar include Stdio Titik H Kemudian library kedua kita panggil juga karena kita akan ada inputan Nah kemudian selanjutnya kita bikin body nya atau badannya tempat kita bikin coding nya nanti Setelah itu kita bikin kakinya Oke ini struktur dari programnya sudah selesai Nah sekarang apa hal pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal ujian yang tadi Pertama-tama Kita inisiasikan sebuah variable dulu Ya kita buat komentar disini buat variabel atau kasih namanya Apa aja file nya Itu ada nama penyewa Ada nama penyewa nama penyewa itu tipe datanya adalah char karena dia adalah string Nama penyewa Itu panjangnya kita bikin aja 50 Kemudian kita butuh alamat Kita bikin 100 Kita juga butuh kode film Kode film ini berapa karakter Kalau satu karakter berarti panjangnya gak perlu dibikin Nah kalau dia satu karakter panjang yang gak perlu dibikin Pisahkan dia dengan char yang ada panjangnya Kita bikin lagi di bawah sini Char Char Kode Kode Film Oke kita tutup Kemudian selanjutnya Ada lama sewa Lama sewa itu tipe datanya apa Float Bukan Dia bukan float Karena dia tidak akan berkoma Tidak akan pernah berkoma Gak mungkin orang minjam CD itu Satu setengah CD Gak mungkin Nah berarti tipe datanya adalah integer Lama Lama sewa Lama sewa Kita bikin lengkap saja biar jelas Nah kemudian selanjutnya ada jenis film Nah jenis film itu apa Jenis film itu adalah char Jenis film Kita bikin panjangnya itu 20 saja Gak apa-apa Kemudian ada sewa per hari Nah sewa per hari ini apa Dia adalah float Nah kita bikin di bawah sini Float Selanjutnya ada biaya sewa Komah Kemudian ada diskon Komah Kemudian ada total Layar Tutup Ini biarkan dia huruf kecil semua Tadi saya lihat di labor masih banyak yang menggunakan huruf besar huruf kecil Tidak apa-apa emang Tapi nanti itu akan menyusahkan kalian sendiri Tapi baik gunakan huruf kecil aja semua Nah ini buat variable kita sudah selesai Kita jalankan Ini error Oke kita lihat errornya di apa Akunan processor directive incline Nah ada error disini Itulah gunanya membaca error Error disini Kita double klik saja Nah dia ada di sini Incline Nah dia bukan incline Harusnya include Nah itu ya Jadi programmer itu harus bisa baca error Wajib Gak bisa ditawar Tadi juga ada di labor Ayo siapa ngaku Dia running kayak gini Tunggu kita rubah lagi Dia running kayak gini Kemudian error Pesan errornya ini diabaikan Malah terkesan dia sembunyikan ke bawah kayak gini Ya Itu gak boleh Pesan error ini diadakan untuk membantu teman-teman Biar gak error disini Otak atik disini Salah otak atik makin error Bukannya selesai Jadi kalau ada error ya Double klik aja error itu Maka dia akan melihat kesini Ini jelas ya Ini kelulusannya bukan include Tapi incline Nah Dipesan errornya sudah dibilang tadi Akunan processor directive incline Nah dia mempertanyakan incline ini Ya dia mempertanyakan incline ini Ini Apa nih incline kata ya Nah kita lihat lagi Kita double klik Dimana ada tulisan incline Oh disini Incline gak ada Kita rubah jadi include Nah gitu Nah sekarang coba kita jalankan lagi Nah ini aman-aman saja Tapi karena memang coding yang kita belum ada Kenapa? Karena kita baru bikin variabelnya Nah kemudian selanjutnya Sekarang kita bikin inputnya Cepat aja input yang kita butuh Itu ada nama penyewa Print F Kutip Nama penyewa Tetap saja Ayo cepat Nah tutup Kemudian inputkan dia Scan F Kenapa saya tidak pakai GATS? Ya tadi teman-teman banyak yang pakai GATS Kenapa saya tidak pakai GATS? Ayo kenapa? Karena GATS itu gak bisa diproses datanya Kalau untuk nama penyewa Alamat ini gak apa-apa Tapi kalau sudah Jumlah Sudah Ada yang diproses kayak tipe film nanti Itu satu huruf Dibikin GATS itu bisa error Daripada melibatkan saya Saya pakai CACF Aman Cari aman gitu Nama penyewa apa? String Ya String ya Kemah Dan Apa? Nama Penyewa Tutup Kunci Nah daripada nanti teman-teman cari error Mending teman-teman cari aman Bukan cari error Yang kedua itu ada alamat Ini kita copy saja biar cepat Ini ada alamat Ini ya ganti juga nih Alamat Alamat masih string? Masih biarkan Nah kemudian yang ketiga Nah kemudian yang ketiga Itu ada inputan Kode film Kode film Ya Kita copy aja print di sini Kita copy aja semua ya Copy lagi Kita pastikan lagi Selanjutnya ada kode film Nah ini kode film apa? Car juga String Jadi ini kode Selanjutnya ada Lama sewa Kita pastikan lagi Lama sewa Itu adalah Lama Tapi dia bukan String Dia adalah Integer Oke Kemudian ada Jenis film Oh jenis film Tidak di inputkan ya Berarti inputan kita Sudah selesai Sekarang coba kita jalankan Error Kita lihat pesan error ya Undefined Simbol kode Di sini dia Nggak ngerti kode Tapi yang ada adalah Kode film Kita rubah ini Jadi kode film Lama juga Lama sewa Coba ini Coba kita jalankan Nah Dia jalan Fyrul Padang Kode film A Rat Belum ada Tidak ada apa-apa Karena kita Nggak bikin kodenya Sama sekali Nah itu Susahnya Kalau dia Dirapikan Pakai tab Dia malah Nggak rapi Di program Jadi kita rapikan dia Menggunakan spasi aja Segini cukup Coba kita jalankan lagi Sudah rapi belum Fyrul 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 Padang Sudah rapi ya A Nama sewa 5 Oke ya Ini inputannya Sudah selesai Jadi kalau Goding itu Bikin Satu step Per step Jangan dihajar Semua Step Nah ini inputan Sudah selesai Ini kita enter lagi Nah sekarang Apa yang akan kita lakukan Yang akan kita lakukan Sekarang adalah Kita mau Menampilkan jenis Film Nah jenis film Itu Dia bilang gini Kalau dia Kode filmnya A Jenisnya Action Kalau kodenya D Jenisnya adalah Drama Ya Jadi kalau dia Kode filmnya A Berarti dia Action Kalau D Berarti dia Drama Kalau action A Harga Sewanya 4000 Kalau Drama 5000 Oke kita coba Berarti kita Disini Kita buat dulu Proses Jenis Film Dan Jenis film Aja Oke Dia ambil Kemungkinan Ke kode film Dia ambil Kemungkinan Ke kode film Ini Berarti kita If kan Di kode film If Yang kurung Kode film Tadi apa Namanya Kode film Kita copy Aja Kode film Sama dengan Nah disini Ada juga yang Error tadi Dia bikin Sama dengan Satu Padahal Kemarin Dibilang Kalau mau Bikin itu Bikin sama Dengan Dua Kayak Gini Bukan Satu Tadi Dia lama Sekali Disitu Kalau Gak Salah Gak Siap Tetap Disini Ada Error Karena Dia bikin Sama Dengan Satu Ayo Ngaku Siapa Itu Ya Sama Dengan Nya Adalah Dua Jika Kode Film Nya Adalah Apa Tadi Kode Film Kita Tidak A Dan D A Ya Maka Sudah Selesai Disitu Terus Yang logo Ini Apa Itu Gak Perlu Gak Penting Penting Tapi Gak Perlu Dalam Ujian Mau bikin Juga Gak Apa Atau Kode Film Sama Dengan A Ya Satu A Besar Satu A Kecil Jangan Mentang Mentang Kodenya Ada A Dan D Disini Juga Bikin A Dan D Error Dia Dia Pakai A Kecil Dia Kan Atau Kalau Kode Film A Besar Atau Kode Film A Kecil Maka 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 Tampilkan Jenis Film Film Jenis Film Itu Adalah Apa Action Action Tutup Kutipnya Tutup Kurung Kunci Nah Tutup Kurung Kurawalnya LC Tutup Kurung Kurawalnya Buka Masukkan Disini Ini Kita Copy Saja Kita Copy Kita Pastikan Di bawah Sini Kita Tutup Nah Kalau Selain Action Berarti Satu Lagi Ada Drama Oke Apakah Jenis Film Ini Akan Tampil Sekarang Kita Tes Jalankan Sky Rule Semarang Saja Kode Film A Ini Empat Nah Jenis Filmnya Sudah Keluar Action Coba Kita Masukkan Lagi Jenis Film Yang Kedua Kita Sembarang Saja Di Itu Drama Berarti Jenis Filmnya Sudah Selesai Menampilkan Jenis Film Selesai Sekarang Kita Tampilkan Sewa Perhari 4.000 Sama 5.000 Berarti Tinggal Kita Bikin Di 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 Nah Untuk Harga Tadi Apa Untuk Harga Untuk Harga Tadi Adalah Sewa Perhari Nah Sewa Perharinya Kalau untuk Action Sewa Perharinya Berapa 4.000 4.000 Tutup Kutipnya Nah Ini Kita Masukkan Juga 5.000 4.000 Dan 5.000 Oke Sekarang Kita Tampilkan Sewa Perharinya Biar Dia Tampil Di Bawah Sini Kita Copy Saja Dulu Kita Disini Print If Harga Sewa Persen S Yes Bukan Flot 0,0 Flot Itu Ada Sewa Perhari Nah Copy Dulu Pastikan Disini Sekarang Kita Jalankan Lagi Nah Di Film Action Harga Sewanya 4.000 Action 4.000 Coba Kita Tes Yang Bukan Kode Film Yang D Nah Drama Berarti Sudah Oke Ya Tapi Itu Kenapa Dia Enggak Ngenter Ya Tinggal Kita Kasih Aja Disini Slash N Sudah Nah Harga Sewanya Perhari Sudah Selesai Sekarang Biaya Sewa Biaya Sewa Itu Ada Rumus Disini Biaya Sewa Itu Rumus Yang Adalah Sewa Perhari Dikali Lama Sewa Oke Nah Ini Sudah Selesai Ini Sampai Disini Proses Jenis Film Jenis Film Kita Edit Dulu Dan Sewa Perhari Nah Sudah Selesai Itu Sekarang Kita Mau Cari Apa Lagi Biaya Sewa Kita Bikin Komentar Proses Biaya Sewa Biaya Sewa Rumus Apa Kita Bikin Variable Biaya Sewa Ada Disini Kemudian Kita Copy Sama Dengan Biaya Sewa Rumus Sewa Perhari Kali Lama Sewa Sewa Perhari Sewa Perhari Copy Taruh Disini Dikali Lama Lama Sewa Lama Sewa Copy Taruh Disini Setelah Itu Kita Tampilkan Kita Copy Ini Aja Kita Tampilkan Dia Biaya Sewa Berarti Biaya Sewa Adalah Ini Copy Sekarang Kita Jalankan Udah Jalan Apa Belum Barang Aja Harga Sewanya 4.000 Bia Sewanya 16.000 Coba Kita Tengok Soalnya A Benar Sama A Lama Sewanya 4 Action 4.000 16.000 Oke Sekarang Kita Bikin Lagi Discon Ya Berarti Untuk Bia Sewa Sudah Selesai Kita Bikin Lagi Discon Proses Discon Discon Tadi Apa Variable Kita Lihat Ke Atas Itu Ada Discon Nah Kita Lihat Disini Sama Dengan Discon Itu Rumus Apa Jika Lama Sewa Besar Dari 3 Maka Discon 10% Dari Sewa Berarti Pakai Hif Karena Ada Jika Hif Apa Tadi Lama Sewa Lama Sewa Ini Kita Copy Saja Hif Buka Kurung Lama Sewa Besar Dari 3 Maka Ya Besar Dari 3 Berarti Berarti Discon Sama Dengan Discon Itu Variable Yang Disini Discon Ini Discon Sama Dengan 10% Berarti 0,10 Dikali Dikali Apa Biaya Sewa Biaya Sewa Ini kita Copy Saja Pastikan Kita Tutup Sekarang Kita Tampilkan Discon 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 Ini adalah Discon Sekarang Coba Kita Jalangkan Oke Sudah Benar Ya Oke Selanjutnya Yang Terakhir Itu Ada Total Bayar Nah Kita Tutup Dulu Bikin Disini Entar Aja Total Proses Total Bayar Total Bayar Apa Rumus Disini Biaya Sewa Dikurang Discount Total Bayar Kita Punya Variable Di Saja Ya Kita Pastikan Disini Sama Dengan Permusian Tadi Biaya Sewa Biaya Sewa Kita Juga Ada Variable Biaya Sewa Dikurang Discount Sekarang Kita Kunci Ini Kita Rapikan Saja Di Atas Nah Sekarang Kita Tampilkan Total 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 Sewa Tidak ada N Ini Tidak lain Itu Total Bayar Sudah Selesai Coba Kita Jelaskan Kita Bikin Namanya Virul Namanya Padang Filmnya Apa D Mau coba D Boleh Ntar Lama Sewanya Itu Empat Tuh 5000 5x4 20.000 20.000 10% Ada 2.000 Jadi Dia harus Bayar 18.000 Tidak Mau D Maunya Yang A Oke Kita Cobakan Airul Namanya Padang Review Filmnya Yang A Sewanya Empat Sudah Selesai Gimana Gak Susah Kan Ini Harusnya Selesai Oke Silahkan Dipelajari Lagi Dipahami Betul Ini Sudah Saya Kelompokkan Per Blok Blok Supaya Teman Teman Mengerti Ya Nah Kalau Tidak Ada Yang Gak Lihatan Di Kodingan Ini Silahkan Teman Teman Lihat Lagi Di Post Videonya Biar Nanti Kelihatan Semua Kodingan Oke Sekian Saja Jangan Lupa Dipraktekan Ingat Belajar Bahasa Pemograman Itu Gak Perlu Hafal Koding Yang Penting Paham Konsep Paham Konsep Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh H Terima kasih telah menonton!